Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di Devindo nah kali ini videonya coding lagi nah kali ini saya ingin dari awal gimana caranya biasanya saya bikin project untuk untuk starter Riverport jadi 2023 ini mungkin saya bikin series Riverport lagi dan mungkin sebelum konsuminya udah tapi mungkin udah enggak ini ya enggak update banget nah tahun ini kan berarti si Riverport udah ada generator Nah mungkin kita akan pakai itu nanti untuk next next nah kali ini kita start tip untuk si projectnya Nah biasanya pertama untuk bikin project saya package utamanya ini nih Fries Riverport Riverport annotation Riverport sendiri terus si Riverport generator eh langsung aja biar nggak lama-lama kita bikin project baru kalau kalian pakai VS Code kan berarti dia ada starter ininya tinggal kalian Open kalau kalian nggak bisa ini komen ini berarti kalian view terus komen ini cari aja flutter new project nah disini pilih mana yang cocok dengan project kalian nah disini karena bikin aplikasi saya pilih aplikasi terus selanjutnya foldernya dimana sini saya pilih di folder saya ini terserah kalian nah selanjutnya nama aplikasi saya namain manajemen aset nah seperti ini kita tunggu dia akan nge-create si project template-nya ini nah ini udah ke buat semua dan biasanya hal pertama adalah menghapus semua komennya ini nah caranya komen F atau kontrol F untuk Windows selanjutnya titik eh sorry titik strip nah seperti ini cari aja sorry ini kalau nggak ketemu berarti titik strip Nah ini lalu bintang sekali ini kan ke-select semuanya ke-select semuanya berarti kan salah kita saya agak lupa sebentar Hai titik dua komen Hai seles-seles titik nah seperti ini seles-seles titik lalu bintang jadi ini keselect semua yang komen tinggal di-replace aja tinggal di-replace lalu rapiin otomatis komennya udah kehapus Oke selanjutnya pertama adalah kita install freeze dulu ya karena biasanya saya pakai freeze langsung aja cari pub.dev freeze ini kenapa saya buka ini karena di dokumentasinya freeze dia ada komennya jadi saya tinggal copy paste gitu itu aja kalian Scroll down di sini nah ini untuk install freeze pertama saya copy ini lalu masuk ke komen lain kalian seperti tadi terus paste aja lalu enter kita tunggu nah ini udah beres Oke selanjutnya ini tinggal ikutin aja yang kedua kita copy lalu kita paste lagi Hai biasanya rata-rata saya projectnya saya pakai ini jadi starter default saya ya udah pakai ini gitu kalian bisa ngikutin kalau memang suka Riverpot kalau enggak ya nggak apa-apa sih untuk belajar aja nah selanjutnya kita install untuk Riverpot to expertд Ladies put itu sendiri cara installnya ini seterhana sih sebenarnya tinggal kita vater aelah ter lalu si Riverbot nya itu Hai tinggal berarti Hai rata Kelfat preferpot ya ini Flutter web kenapa Oh sorry tadi nggak ada ad-nya ya Flutter pub Hai ad-referpot Oke ini lagi install install lalu ada referpot annotation kita lihat dulu referpot annotation ini ya untuk untuk ngebantu kita generatornya jadi tinggal kita install referpot annotation itu di referpot juga berarti sama tinggal kita ganti referpot ininya airnya kecil lalu kita install selanjutnya ada untuk referpot itu sendiri Hai dan yang terakhir adalah referpot generator nah ini nanti kita pakai untuk generate si referpotnya biar lebih mudah karena ya enggak usah rajin-rajin lah bisa mungkin males jadi developer itu biar cepat selesai proyeknya dan kita bisa otomatisasi stripnya dua kali generator dev dan kita install kita tunggu ya kita balik ke referpot ke referpot ini nah cara pakainya gimana untuk project pertama kali kalau kalian bingung gimana cara mulainya kalian baca dokumentasinya ini dan kalian wajib klik juga ke ke referpot websitenya ini untuk pertama kali untuk belajar referpot ini jadi jangan ngadalin video dulu coba baca-baca satu persatu nanti kalau enggak paham baru cari-cari video cari caranya kayak gimana nah ini sebenarnya lengkap banget cara makanya dan kalau kalian pakai flutter hooks ini juga enggak ada caranya gitu nah untuk pertama kali project berarti di sini kita harus nge-wrap si my app-nya ini pakai referpot nya si provider scope nah ini run lalu ini saya copy aja terus saya web dengan center terus sorry pencet eh lalu gini paste dan kita tambah cons ini si referpot nya nggak ada di sini biasanya karena ini project baru jadi kalian bisa close dulu si editor kalian terus reopen aja reopen tadi terakhir open to manajemen aset oke nah setelah ini ada beberapa loading terus mungkin ada error nah kalau udah tinggal kita import si flutter referpot ini bakalan muncul kayak gini ini kita hapus child seperti ini ini untuk pertama kali kita project set up project si referpot jadi sekali lagi kita install freeze annotation jason jason annotation flutter referpot flutter referpot annotation referpot dan freeze nya ada di bawah jason resable referpot generator nah ini biasanya basic pertama kali saya set up project kita nah di video ini saya akan akan bikin semacam manajemen aset jadi kayak krut sederhana sih seh ya hampir sama kayak tuduh sih sebenarnya cuma saya pakai pengen manajemen aset ini karena nanti mungkin akan bikin video series yang lanjutin ini jadi intinya next selanjutnya kita akan bikin model terus kita bikin create dengan lokal lokal storage ini terus update delete dan selesai sederhana itu oke kita lanjut di video selanjutnya terima kasih telah menonton ini selanjutnya terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih.